Oke sekarang waktunya redeem code, kalian masuk ke settings, di sebelah kiri bawah posisi settings itu ketutupan sama facecam saya Lalu disini ada gift exchange, kalian klik itu, habis itu masukkan kodenya WS New History Oke di video kalian gue main game Wandering Sword Deus, ini game MMORPG yang baru saja rilis di Play Store Indonesia Nanti ada gift code juga yang kalian bisa tukarkan untuk dapetin reward Waduh game ini tuh dari Perfect World juga ya Ya ini untuk servernya NA dan juga EU, tapi ini game tuh sudah bisa kalian download di Play Store Indonesia Ya siap-siap aja sih, kita coba cek aja ya, ini kira-kira bagus tidak ya pinknya Ya ini grafingnya cukup jadul ya, Mad Guardian, ini Guardian Ini bisa ganti gender juga Oh ya untuk size gamenya ini lumayan juga sih, ada sekitar 4-5GB gitu ya Terus ini yang 5 Immortal tadi Lucu ini Oke untuk yang adult female Seperti ini Iya Santuy gimang ya Spiritual shield Ya ini tipe support juga Selanjutnya kita menuju ke udang Untuk adult female seperti ini Oke selanjutnya disini ada Hengsen ya Ini yang female dan juga female Ini gak ada yang cowok yang ini Ini grafiknya itu kayak anime gitu loh Awalnya kayak agak keliatan buruk tapi makin kemarin gue liat kok makin bagus ya Ini Tranquility Oke dan yang terakhir ada huasan ya Ini melee pengguna sword Kalian bisa pilih cowok juga Wah gue bingung serius Gue mau coba yang Tauwis ini Kayaknya gue pakein aja lah Wah ini keliatan kayak grafik ringan gitu loh coy Wah nge-lag sih Sesuai perkiraan saya Server NA dan Eropo memang bikin nge-lag Oke disini ada smart lock Ada action mode Gue pake smart lock aja Oke let's see Kita coba cek Ya agak delay ya Yang gue rasain agak delay tuh Tuh kalau kalian liat Angkanya tuh muncul agak telat Ya ini kurang asik sih Oh Tauwis keren ya Sound effectnya juga cukup oke Buset deh Itu payung ya Kocek Om kayaknya harus dihiat deh Kalau misalnya ada sound effectnya Lebih lucu lagi sih Oke ini auto aimnya bagus sih Jadi cukup presisi ya Oke waktu ini dodge Ini ada Bisa ditumpuk tiga kali dogenya Cuman sayang ini masih delay sih Karena iya memang servernya ya Oh dia ada Wah iya udah Dileco cuy Tauwis keren nih Dia kayak magic sword gitu ya Ya smart locknya juga cukup responsif Mutarnya tapi gak begitu cepat mutarnya Wah Wah tuh Gue pikir ada tutorial Tombol lompat gitu Sama dengan moonlight blade m juga tuh ya Wondering sword deuce Oke let's go Kita lanjut dulu Ya ini mapnya seperti ini Lumayan luas Ya bisa dibilang semi open world juga lah Wah gila tuh skinnya sakit juga tuh yang itu tuh Plus keren juga ya Tauwis keren kawan ya Oke sekarang waktunya redeem code Kalian masuk ke settings Di sebelah kiri bawah Posisi settings itu Itu ketutupan sama facecam saya Lalu Disini ada give exchange Kalian klik itu Habis itu masukkan kodenya WS new history Ya Jadi itu dia untuk kodenya Tekan yes Sukses Dan Sekarang kita coba cek Adiahnya di mail Ada muncul Dan ini dia untuk rewardnya kawan Yo lumayan Power naik lagi Dapat karakter baru ya Oke sekarang kita lanjut lagi Ya redeem code nya cuma satu saja Lumayan lah ya di awal-awal Oke gue gak nyangka ini Ternyata Skull scene nya juga lumayan banyak ya Dan untuk sound effect nya Game nya juga bagus loh nih guys Oke let's go Kita ambil apa ini Bendera Dapat belt Dan apakah lawan musuh Ternyata tidak Pokoknya ini tiba-tiba berubah musiknya nih Oke lanjut lagi Dunianya indah banget guys Serius guys Bagus banget dunianya ini Kita gunakan skip it Ya ini udah lumayan Gak begitu delay Semenjak gue pake VPN VPN cloud flare ya Lanjut lagi coy Masih belum menuju ke dungeon Di game ini juga nanti akan ada PvP nya juga Ya banyak fitur PvP nya Direkomendasikan juga nanti kalian join guild Banyak juga nanti benefit disana tuh Ada war guild nya juga tuh Agak mirip dengan moonlight blade m juga Sini guys oke sekarang kita kartu dulu Naikkan level nya Level ini maksudnya level skill nya Oke kita lawan Oh gue gak bisa nge-dots ini Oh wala delay Delay lagi guys Wah ya udah mulai delay lagi nih guys Ajar terus Hajar hajar Hmm Launch Gila Gak aktif Gak aktif duit nya Ya sayang sekali Ini koneksinya yang bener-bener nge-lag ya Cah Gege ternyata dia nih Oh my god What Kena tusukan ternyata Gue pikir dia jago bisa Hindarin itu tadi Oke so far ini masih kayak semacam Quest Story nya sih kita jalanin ini ya Belum ada kayak semacam tutorial Masuk dungeon nya gimana Oke ini fitur hero kah Oke ini dia untuk kombinannya hero ya Tadi gue dapet ini dari Gift Code Breakthrough Ya ini bisa di upgrade juga Untuk hero-heronya Yang paling bagus yang warna kuning ya Nah kebetulan dari gift code tadi Kita dapet yang kuning nih guys Maximum 3 yang bisa dibawa disini Jadi masukkan yang paling bagus Yang kalian punya itu untuk hero nya Oke tingkatkan status Dengan cara meningkatkan rank kita Oke Sekarang sudah naik rank Shadow rank Shadow rank promotion Ya ada cutscene lagi ya Banyak cutscene nya loh Dying Oh ini warnain baju Recommended Yang putih bagus ya Gue pake yang warna putih Ini lebih bagus menurutku Let's go Kita warnai kostum kita guys Yah Seperti ini Ya ini tampilannya langsung berubah Kita cek mail lagi Ada apa ini Ada hadiah kah Oh itu bahan Untuk mewarnai baju Disini kita kalahkan garden dulu nih Ini tiba-tiba musuhnya Intense banget nih guys Gue gak tau apakah ini termasuk dari Fitur dungeon juga Tapi sejauh ini Gue udah sampe level 15 Tapi belum masuk dungeon ini Cuy Oke kita repel enemy disini Kalahkan lagi semuanya Cah gila Keren banget ya Kalau full stack Animasinya berbeda Sepertinya ya Sekarang kita Pergi ke sebelah Ruangan yang ada Di sebelah kiri sini Oh rak buku Oke kita investigate Iya ini game tuh Kayak lebih ke drama gitu loh Drama story gitu ya Nice Oh ada masih ada lagi Wah gila Ini kita harus kalahkan semua nih Ya kalau stacknya 5 Itu animasinya berbeda Oke jadi ini bossnya Dan ini ada fitur auto battle nya juga ya Untuk fitur auto battle nya Kalian tinggal cek aja itu Di bawah ada screen Yang warna orange itu Nah itu kalian pencet Ini kalau misalnya putih Dia gak aktif auto battle nya Lemparin lagi bom ya Oke kita skip dulu aja Biasanya kan kalau MMORPG Cari gear kan via itu Via dungeon kan Ataukah mungkin di level tinggi Baru terbuka ya Udah main sekitar 3 40 menitan nih 30 40 menit Tanya gak enaknya ya Ini koneksinya Agak delay sih Memang mainin game nya temen-temen ya Jadi seperti gameplay Wandering Sword Deus nya MMORPG terbaru Yang sudah rilis di Play Store Indonesia Grafiknya oke Sony Fit nya juga bagus menurutku Musiknya juga enak Terus ada ridim code juga yang kalian bisa tukarkan Untuk dapetin hero yang warna kuning tadi Dan dunia pun juga keliatan indah ini ya Tapi menurutku ini game tuh Kayak lebih ke story gitu loh Menurutku worth it banget Untuk kalian cobain Buat kalian yang pencinta game MMORPG Ya sayangnya terkendali di bagian koneksi juga Karena server nya ternyata masih di Eropa dan juga Amerika ya Jadi ping nya yang gue rasain Memang ngacok gitu loh Oke oke Kayaknya kita coba terakhir nih ya Lempar Ih ini kayak berasa lebih ke story sih Game nya nih Lebih fokus ke story gitu loh Karena ini sampai gue level 16 Belum masuk ke dungeon Kawan untuk nyari gear gitu Ya mungkin itu nanti akan ada juga di level tinggi ya Ada mini mini games nya juga seperti ini Oke link download ada di deskripsi Setengah yang is from watching Dan insya Allah yang ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye 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 Terima kasih.